Pertama, hasil penyidikan dari beberapa waktu yang kami rilis yaitu mengenai seorang wanita yang melakukan tindakan kejahatan berupa memotong kelamin suaminya. Itu sudah selesai kita penyidikannya, kita menunggu petunjuk-petunjuk dari kejahatan seperti apa, sedang diterinti berkasnya atau kita sebut sebagai tahap 1. Untuk perkembangan lebih lanjut, jika memang itu tidak ada hal-hal yang menjadi petunjuk kejahatan, mungkin akan berikutnya kita lanjutkan untuk masuk ke tahap kedua, kita lipatkan kejahatan berikut tersangka serta barang buku. Dan terkait kondisi korban sendiri, Dan? Sudah makin membaik dalam perawatan intensif medis. Sudah pulang dari rumah sakit. Kalau untuk dukungan itu tentunya ya terlepas dari sisi konstruksi sebuah tindak pidana, artinya dukungan masyarakat ini kan secara emosional ya, empati mungkin ya, melihat bagaimana korban menceritakan saat, ya ulangi tersangka menceritakan saat kami rilis bahwa apa yang dilakukan tersangka ini adalah latar belakangnya. Mungkin beberapa yang mengetahui latar belakangnya kemudian muncul rasa hebat. Namun demikian itu tidak mengurangi atau tidak berpengaruh sedikit pun terhadap proses pidana. Kenapa? Karena proses pidana sudah jelas pasal yang dipersangkakan, prosesnya seperti apa. Pun demikian jika nanti ada keringanan hukuman itu ada pada proses persidangan, bukan pada kami. Kami, Polri, tentunya ada tindak pidana, kita melakukan penyidikan, setelah selesai kita limpahkan kepada kejaksaan, untuk kemudian diteruskan untuk mengagendakan proses persidangan di pengadilan itu ya. Jadi dukungan masyarakat ya tentunya dipersilakan untuk kepada tersangka. Namun demikian sekali lagi tidak memengaruhi dari proses. Anda tega berbuat seperti itu? Awal nikah kan saya Islam, terus masuk ke Hindu saya berkorban agama ya Pak ya. Terus dia sering bangkal, sering micet OpenBO, saya biarin sampai dia wadah. Teman saya juga saya maafkan gitu ya. Terus tinggal utang juga di Bali kan kita merembukan. Terus saya kan makanya datang ke sini untuk menjelaskan itu, ternyata terjadi keributan. Saya diusir sama kakak pertama sama ibunya, diperlakukan ya nggak enak lah. Sampai dicerai, ditalak gitu. Sampai diusir, kan diantar sih ke Terminal Kirunadi. Nah itu kesepakatan di jalan itu saya minta terakhir untuk ketemu, untuk lepas kangen, itu udah rencana. Terima kasih telah menonton!